Halo Paisis, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara persintaan kamu di periode bulan November tahun 2024. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi ya Paisis, akan saya mulai dari jodiak Paisis yang berpasangan atau couple terlebih dahulu. Oke, barusan akan saya masuk ke jodiak Paisis yang single. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu semua Paisis kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu. Sebab, energi yang terbaca bisa jadi vice versa, kebalik-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Kita sama-sama menarik dan melihat di sini ada kartunya ini ada apa ya? You deserve love ya. Anda layak mendapatkan cinta. You are loveable. Anda sangat pantas untuk dicintai ya. Anda penuh dengan kasih sayang. Ada kartu The Moon di sini. Kemudian ada kartu Six of Swords. Kemudian ada kartu Three of Wands. Nah, saya sudah ngerti sekarang. Kayaknya kamu ya, mulai meng... Beberapa orang jodiac pieces yang berpasangan, kamu sudah mulai mengerti atau sudah mulai menghargai diri kamunya sendiri. Kalau kamu ini adalah orang yang pantas dan layak untuk dicintai dan tidak pantas untuk diperlakukan semena-mena. Beberapa orang dari jodiac pieces ya, mungkin aja kan, tidak mendapatkan kejelasan dari pasangannya tersebut. Saya lihat dan mau tidak mau, bulan November ini kan, kamu mesti pergi, menjauhi, jaga-jaga jarak ya, meninggalkan pasangan kamu tersebut. Nah, kayak gitu ya. Karena pasangan kamu ini kan, hanya selalu memberikan duka ya, atau selalu kayak ya, memberikan rasa pahit, duka, kesedihan kepada diri kamu aja. Dan saat kamu sudah pergi, ini pasangan kamu ini barusan setak mandek ya, saya lihat di sini, eh, oh, sur ya. Barusan konflik batin sendiri, kecarian diri kamunya tersebut, pengen datang lagi kepada diri kamu. Ini kayaknya kamu berdealing dengan seorang pasangan yang playing victim ya, saya lihat ya, jodiac pieces ya. Kenapa saya lihat ya, di sini di saat, kamu sudah merasa you deserve love ya, kamu ini orang yang pantas untuk dihargai, orang yang pantas untuk dicintai gitu kan. Oke. Makanya, kamu memilih untuk pergi dari hubungan ini. ini, ini senternya ini, ada kartu four of ones. Oke, four of ones mungkin aja, ya, hubungan kamu ini udah lama kek, atau fondasinya itu udah kuat banget, saya lihat ya. Kamu pernah memiliki cinta yang kuat banget kepada pasangan kamu tersebut, tetapi pasangan kamu ini kayaknya tidak pernah menghadirkan kejelasan, hanya bisa menghadirkan drama. Bukannya pasangan kamu ini menghadirkan kebahagiaan di dalam hubungan ini. Melainkan selalu menghadirkan konflik drama-drama, saya lihat. Oke. Beberapa orang di sini, saya bisa merasakan juga ya, pasangan kamu ini kan, orangnya sangat kekanak-kanakan banget, childish banget. Saat kamu udah meninggalkan bulan November ini, kamu mengambil sebuah keputusan untuk menjauhin pasangan kamu demi kebaikan hubungan ini. Karena kamu udah capek, berada di dalam hubungan yang lelah, abu-abu, demun, tidak ada kejelasan sama sekali. Kamu memilih untuk jaga-jaga jarak ya, menjauh dari pasangan kamu kayaknya. Kamu ini sudah bersabar menghadapi pasangan kamu selama ini. Dan titik kesabaran kamu ini kan sudah mencapai batasannya. Ah, kayak gitu lah ya. Makanya, six of swords, kamu memilih menyerah, give up, angkat tangan, pergi aja dari hubungan ini. Tapi, di saat kamu pergi dari hubungan ini, menjaga-jaga jarak, atau membuat batasan, membuat bunderis, pasangan kamu ini jadi stuck, jadi mandek, jadi galau. Ini ada katu five of wands. Pasangan kamu ini jadi konflik batin sendiri, dan kecarian diri kamu, the chariot ya. Pengen datang lagi, minta maaf. Dan ada kemungkinan, melalui four of wands ada di sini ya, kalau seandainya pasangan kamu ini datang lagi kan, ada kemungkinan sih, ya, untuk rujukkan itu masih bisa lagi, saya lihat ya. Untuk bersatu lagi juga bisa, bisa jadi, saat pasangan kamu ini kan datang ya, dia kayak, memberikan sebuah perubahan, kalau dia sudah tidak sama lagi, seperti kemarin tersebut, kayak gitu. Sehingga membuat kamu ini kan, jadi kayak ya, kasih lagi kesempatan kepada diri dia, it's okay. kalau itu ya, itu sih, oke-oke aja sih, karena saya lihat di sini memang, pasangan kamu ini kan, kayaknya, kalaupun dia datang mencari diri kamu, dia sudah pastikan, dirinya itu sudah berubah, tidak sama lagi, kayak kemarin itu, kayak kemarin tersebut, ya. Selalu pelin-pelan, sikap kekanak-kanakan, dia yang berbuat salah, tapi dia yang selalu menuduh diri kamu, playing victim, yang kemarin tersebut ya, sikapnya itu, ya, nggak mau mengalah, selalu mau menang sendiri, kan. Ada apa-apa, kamu selalu disalahkan. Ibaratnya, dengan cara kamu, membuat bundaris, atau, membuat batas lah ya, dari kartu tiga tongkat ini, ya. Itu, ibaratnya kamu ini ingin, memberikan ya, sebuah treatment ya, atau, sebuah terapi gitu, kepada pasangan kamu tersebut. ingin memberikan, kayak efek jera gitu lah ya, efek jera kepada pasangan kamu ini. Dan ini memang benar, terjadi ya, pasangan kamu ini kan, langsung ketakutan, eh, of short, ketakutan. Oke. Dan langsung kecarian, kepikiran diri kamunya tersebut. Periode bulan November ini, saya lihat pasangan kamu ini kan, kayaknya, sulit untuk move on ya. Dia itu gagal move on, dari diri kamu. Dan di sini ada kartu five of wands ya. ibaratnya, konflik batin ya, udah konflik batin kan, dan, setelah udah konflik batin gitu, kecarian diri kamunya tersebut, melalui kartu the chariot. Tujuan, kamu dicari, oleh pasangan kamu ini kan, karena, five of wands, dia ingin memperebutkan kamu lagi, kembali, ingin kayak, ya, memperjuangkan diri kamunya lagi. ibaratnya, datang menjemput kamu, datang ingin bawa kamu pulang kembali, ingin bawa kamu kembali lagi, ke sisinya tersebut, datang menjemput kamu lah ya, untuk pulang kembali lagi, ke sisinya lagi. Nah, kayak gitu ya. Mungkin aja, ya, akan ada berita pernikahan, setelah kamu balikkan, dengan pasangan kamu tersebut. Ini ditujukan untuk, Pisces yang masih belum menikah ya, tapi kalau misalnya, kamu itu Pisces yang sudah menikah, mungkin aja, ya, kamu akan dijemput pulang ya, oleh mantan suami, ataupun mantan istri kamunya tersebut, untuk kembali ya, menjalin, membangun bahtera rumah tangga lagi, saya lihat. Oke, four of wands ya, untuk kembali lagi, untuk mempertahankan rumah tangga lagi, kembali, which is sih, ini bagus ya. Energinya ini, positif banget, kalau boleh saya katakan. Oke, pasangan kamu ini, juga tak berkuti juga, saat kamu ini, sudah tiada, di samping dia, nggak bisa move on juga. Konflik batin, ingin memperjuangkan kamu lagi, ingin datang, jemput kamu pulang lagi, kembali lagi, ke sisinya tersebut. Ini datangnya itu, beberapa orang, mungkin berdiling dengan orang yang LDR ya, saya lihat ya, karena dua kartu ini, sudah LDR. Ada jarak, antara kamu, dengan pasangan kamu tersebut. Mungkin, ya, menempuh jarak yang jauh, ya, pasangan kamu ini, akan datang kepada diri kamu. Tapi, sementara, energi kamu ini, kan, kayaknya bulan November, menghindari pasangan kamu tersebut, karena, mungkin aja, demun, kamu itu juga ada traumanya, kek, atau apa, kek ya, pasangan kamu ini, berulah lagi lah, atau kayak gimana. Kalaupun pasangan kamu ini, datang di bulan November, ya, untuk membawa kamu ini, kembali, menjemput kamu ini, pulang lagi, saya lihat ya, memperjuangkan kamu lagi, tak akan mudah percaya, kamunya, ya, kepada si pasangan kamu tersebut. Mungkin aja, kamu membutuhkan waktu, membutuhkan sebuah pembuktian, kalau pasangan kamu itu, benar-benar, udah berubah, tapi apakah pasangan kamu ini, bisa, menunjukkan bukti, kepada diri kamu, di periode bulan November, ini ada kartu, Four of Wands, mungkin aja bisa ya, saya lihat ya, menunjukkan keseriusan dia, kepada diri kamu, oke, menunjukkan kalau hari ini, dia itu udah berubah, dia itu nggak sama lagi, dia itu tidak bisa hidup, tanpa diri kamu, kayak gitu lah ya. Kemudian di sini, saran pesan, ada kartu, love makes difference, cinta itu selalu berinovasi, dan membuat perubahan, membuat perbedaan, ya, love have healed, has hurt, ya, and provide a sense, security, and safe word, ya, maksudnya di sini, ya, kalau misalnya, reading-an ini resonate, untuk diri kamu, jodiac pieces, ya, kamu ini benar-benar, dijemput lagi, pasangan kamu ini kan, benar-benar datang lagi, untuk memperbaiki hubungan, dengan diri kamu, jangan menunjukkan sesuatu yang sama lagi, dari diri kamunya tersebut, kayak kemarin, tunjukkan sebuah perbedaan, kamu ini udah berbeda, kayak kemarin tersebut, supaya apa, pasangan kamu ini, lebih bisa segan, tidak berani macam-macam lagi, kepada diri kamu, kamu juga mesti, lebih kreatif dikit lah ya, berinovasi dikit, ya, meng-upgrade diri dikit, love makes difference, beberapa orang, dari diri kamu, jodiac pieces, kamu disuruh perubahin, penampilan kamunya tersebut, penamp, eh, selain penampilan kamu, yang kamu perubahin, dalaman kamu kek, pribadi kamu kek, karakteristik kamu, kamu juga perubahin juga, jangan sama lagi, kayak kemarin itu, supaya, jangan dianggap empeng, kamunya ini, oleh pasangan kamu tersebut, buatlah sebuah perbedaan, buatlah sebuah inovasi perbedaan, perkembangan, tunjukkanlah kepada pasangan kamu tersebut, kamu ini udah berbeda, nggak sama lagi, kayak kemarin, dari segi luar, penampilan, dari segi dalam, karakteristik, semuanya itu udah berbeda, supaya pasangan kamu ini tercengang, melihat perubahan kamu tersebut, dan makin tidak bisa macam-macam, makin tidak bisa, menganggap enteng, sepele kepada diri kamunya tersebut, dan satu perihal lagi, bagi kamu, jadak pieces, kalau memang ingin balikkan, kepada pasangan kamu ini, kamu disuruh, love help heal lah ya, love help heal, sorry, berjelimetan ya, kamu disuruh, jangan ungkit-ungkit, masa lalu lagi kembali, apa yang sudah lewat, biarkanlah lewat, jangan kamu ungkit-ungkit lagi, masalah yang terjadi antara kamu, dengan pasangan kamu kemarin tersebut, dia itu begini, begitu, jangan lagi, kayak gitu, cukup tunjukkan perubahan kamu, perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan penampilan, itu aja, itu udah cukup menjadi ultimatum, yang sangat keras, untuk pasangan kamu ini, jangan macam-macam, kepada diri kamunya tersebut, nggak perlu dikit-dikit, kamu ungkit-ungkit, kemarin kan kamu kayak begini, kemarin kamu kan kayak begitu, enggak nantinya, itu sama dengan kamu itu, tidak berubah, masih menarik energi masa lalu, ya, oke, cobalah menciptakan rasa nyaman, kalaupun kamu tidak mau terima, pasangan kamu ini lagi kembali, ya, tolaklah dia dengan baik-baik, oke, jangan menciptakan permusuhan, yang ujung-ujungnya, membuat hidup kamu ini, tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang, kayak gitu, lebih baik hidup damai, daripada hidup repot, nah, kayak gitu kan, hidup tenang, damai itu jauh lebih indah, daripada hidup repot ya, karena punya banyak musuh gitu kan, karena kita ini, tidak memaafkan seseorang, nah, kayak gitu kan, nanti, ujung-ujungnya punya banyak musuh, ya, repot juga hidup kita, nggak tenang, nggak damai kan, hidup ini udah cukup ribet lah ya, udah cukup dengan drama-drama, banyak masalah, jangan kita tambah lagi, masalahnya tersebut, nah, kalau misalnya kamu masih mau menerima dia lagi kembali, sekali lagi saya tekankan, karena ini paling rentan ya, terjadi kepada orang, orang udah balik kan, tapi masa lalu diungkit-ungkit terus, kemarin kan kamu kayak begini, kemarin kan kamu bilangnya kayak begitu, kan, kemarin, apa yang kamu perbuat itu, nah, kayak gitu, diungkit-ungkit, kayak gitu, jangan, ya, jangan, kalau ingin kembali mulailah sesuatu yang segar, yang baru lagi tanpa mengungkit-ungkit, apa yang sudah pernah terjadi di kemarin tersebut, lebih baik memplanningkan masa depan, ya, apa yang diperhatikan itu adalah masa kini, dan masa ke depannya itu yang paling penting, yang udah di, yang ada di belakang, tinggalkan aja di belakang, ya, oke, bulan November ini, kamu bisa terhubung dengan orang bersama Rising and Venus, ada Aries, ada Pisces, energi kamu sendiri, kemudian ada Aquarius, ada Aries, kemudian di sini ada Gemini, ada Leo, kemudian ada ini, ya, Cancer, ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, untuk diri kamu, Jodiak Pisces, sekarang kita masuk ke Jodiak Pisces yang single, begini ya, Jodiak Pisces, sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-an saya ini, karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini, kalau misalnya tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single, begitu pula dengan sebaliknya, tapi kalau kamu masih ngotot ya, atau bersikeras, ingin skip video reading-an saya ini, karena nggak sabaran, nggak tahan, atau kayak gimana, yaudah, silahkan skip aja sendiri, saya tidak bertanggung jawab apa-apa, karena, timestamp itu hanya akan saya taruh di, P.E.Card Reading aja, ya, semoga kamu bisa mengerti, Pisces, ya, oke, ini untuk Pisces yang single, single Pisces, kita sama-sama melihat di sini, ada kartu apa aja, sebagai pembuka, ya, ini, nongol keluar, satu, and get soon, wow, pertunangan, atau, official, meresmikan sebuah hubungan, your love life is ascending to a higher level of commitment, ya, hohoho, ini interesting banget, saya lihat, mengalami pendewasaan cinta, mungkin aja, pemahaman kamu, soal, tentang yang namanya, apa arti dan makna cinta tersebut, akan sedikit berubah, ya, di periode bulan, November, oke, 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 kita lihat, klarifikasi dari kartu engagement, di sini ada kartu apa, thank you, ini ada kartu 10 of Pentacles, wow, mantap cuy, ya, kemudian ada kartu E of Pentacles, kamu sedang fokus-fokusnya ya, kerja ya, memberikan perhatian kamu, terhadap keuangan, saya lihat di sini, tapi, beberapa orang, dari diri kamu kan, kayaknya, sudah merasa nyaman ya, di posisi hidup sendirian, fokus terhadap karir dan keuangan kamu tersebut, saya lihat, E of Pentacles, dan ada kartu The Sun ada di sini, kemudian ada kartu apalagi, nine of Pentacles, dengan cara banyak duit ya, kamu ini merasa udah cukup, kayak gitu, udah cukup banget, nah, nggak perlu punya pasangan juga, nggak apa-apa lah, yang penting hidup saya ini, mesti ada duitnya aja, nine of Pentacles, Pentacles, semuanya di sini, uang-uang yang bisa membuat kamu ini bahagia, saya lihat, namun sekarang, masalahnya di periode bulan November, kamu sedang fokus-fokusnya kerja, beberapa orang, kamu ini sukses ya, dalam masalah keuangan dan karir kamu tersebut, nine of Pentacles juga kan, kamu ini mandiri banget, saya lihat, bahkan tidak ada pasangan pun, kamu ini nggak bakalan, ya apa-apa juga, kayak gitu kan, yang kamu pikirkan, kelangsungan hidup kamu, seven of Pentacles, kayaknya kamu ini kan, pikiran kamu ini kan, tidak tertuju kepada yang namanya, percintaan ya, seven of Pentacles, yang kamu mau fokuskan itu, uang, keberhasilan, kesuksesan, punya banyak duit, membahagiakan keluarga, fokus aja gimana, karya dan pekerjaan kamu ini, bisa lebih sukses, kamu menjadi orang yang mandiri, dan kamu berhasil, menunjukkan kepada dunia, kamu ini tidak menunjuk, tidak membutuhkan siapapun, kayak gitu, cuman, ini ada sebuah, kejelasan yang datang, dari seseorang, di saat, kamu ini sudah tidak membutuhkan, siapapun, tidak membutuhkan seorang pasangan, di dalam kehidupan kamu, yang kamu butuhkan itu, hanyalah duit gitu kan, tiba-tiba, eh, ada komunikasi, saya lihat, ini datangnya, kayaknya ini dari orang baru ya, saya lihat ya, karena ace ya, ace, ya, ini adalah orang baru, tiba-tiba, kamu ditembak oleh seseorang, saat kamu sudah bahagia, sendirinya ya, tidak membutuhkan siapapun kan, the sun, happy, ini adalah kartu yang mandiri, independen, tidak membutuhkan siapapun, eh, tiba-tiba, kamu didekatin oleh seseorang, dipepetin oleh seseorang, ada orang yang kayak menembak diri kamu, PDKT dengan diri kamunya tersebut, berusaha ingin ya, mencari cara ya, untuk memiliki hubungan yang serius, dengan diri kamu, padahal kamu ini udah nggak kepikiran loh, oke, pieces ya, nggak kepikiran soal yang namanya cinta, yang kamu pikirkan, uang, 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 kesuksesan, karir, independen, kebahagiaan, kamu ini menjadi orang yang berguna, berguna bagi teman-teman, keluarga, hidup sendirian juga tidak apa-apa, yang penting, segala kebutuhan material kamu tersebut, terpenuhi kayak gitu lah ya, oke, gimana caranya kamu ini sukses, masa depan kamu ini indah, tidak berkekurangan, hidup tidak melarat gitu, itu yang kamu pikirkan, bulan November, nggak kepikiran sama sekali yang namanya cinta, karena nggak ada cups di sini, tapi kenyataannya, di saat kamu sudah tidak membutuhkan seorang pasangan, tidak membutuhkan cinta, cinta itu datang dengan sendirinya, orang baru saya lihat, ini orang baru, kayaknya potensi kamu kenalnya, ini ada kaitannya dari lingkup pekerjaan kamu ya, dari sektor pekerjaan kamu yang, tempat di mana kamu menghasilkan cuan-cuan duit-duit gitu kan, oke, kamu kenal si orang tersebut, dan ini memang orang baru, energi orangnya ini kan, kayaknya ya, agak ceria banget, orangnya itu agak periang, suka bercanda, suka ketawa ketiwi, saya lihat, udah itu beberapa orang, ini kamu kenalnya, dengan tipe-tipe orang yang belak-belakan ya, saya lihat ya, oke, orang itu tipe-tipe orang yang jujur, apa adanya, kalau udah ngomong, ngomong apa adanya, terbuka, ya, tapi terbukanya dia, malahan membuat diri kamu ini senang banget, dia itu jujur, nggak menyimpan-nyimpan sesuatu, nggak modus sesuatu, makanya ada kartu engagement, kalau kamu tanya, ini orang serius atau tidak, ya, ini orang sangat serius banget, orang ini tidak ada modus-modus, tidak ada tipu-tipuan, saya lihat ya, apa adanya dia itu terbuka, dia itu sederhana, yaudah, dia menunjukkan kesederhanaan dia, kamu ini berbuat salah, langsung dia tegurin, kesalahan kamu tersebut, kamu ini udah benar, langsung dia puji-puji, kayak gitu, ah, tipe-tipe orang yang apa adanya ya, kalau udah ngomong, it's a sort ya, dan kamu happy banget, karena, apa adanya dari si orang yang satu ini, dia melihat kelebihan kamu, menjadi seseorang yang sangat mandiri banget, saya lihat, oke, kamu itu orangnya sangat mandiri ya, aura kamu itu bersinar banget, memang, kamu sudah tidak mencari cinta, kamu tidak membutuhkan siapapun, kan, makanya aura kamu itu kayaknya bersinar terang banget, kamu menarik, jodoh itu datang secara tidak langsung, saat kamu sudah tidak membutuhkan jodoh tersebut, jodoh itu datang dengan sendirinya, oke, dan, ini orang yang honest banget lah ya, ibaratnya kayak, apa adanya banget, ada duit, dia akui banyak duit, kalau nggak ada duit, dia akan akui, kalau dirinya itu nggak ada duitnya, saya lihat, orangnya ini juga royal, tidak pelit juga saya lihat, oh, royal tidak pelit ya, sifat orangnya tersebut, suka bercanda, kalau udah bercanda, belak-belakan ya, oke, belak-belakan, jujur banget, apa adanya dari seseorang, selalu dia katakan, apa adanya dari diri kamu, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, dia katakan jujur, kamu cantik, kamu ganteng, kalau misalnya, kekurangan kamu, ya apa adanya juga, dia katakan, kamu ini tidak pandai berbusana ya, begini ya, langsung dia katakan, kayak gitu juga, nggak malu-malu, inilah kayaknya ya, tipe-tipe orang yang sangat kamu butuhkan ya, saya lihat ya, di sini, dan ada kemungkinan, karena ada katu, ten of pentatus, bisa jadi, kamu jadian, dengan orang yang satu ini, karena belum apa-apa, orang ini, sudah nyaman, dengan diri kamu, dia sudah nyaman, dengan diri kamu, kamu juga nyaman, dengan sikap jujur dia tersebut, apa adanya, bersama dengan orang yang satu ini, dia juga tidak mengekang diri kamu, dia membiarkan diri kamu ini, bebas berekspresi, menjadi diri kamunya sendiri, tanpa mau atur-atur kamu juga, dan kamu juga kayak gitu juga, makanya engagement, ada kemungkinan, kamu ini kan, akan mengovisialkan, atau meresmikan hubungan kamu, dengan si orang yang satu ini, saya lihat ya, periode bulan November, aminkan, semoga menjadi kenyataan, aduh, romans, oke, relate banget ya, life is the one you love, with personal attention and affection, oke, ya, bulan November ini kan, ya, tadi udah saya katakan, kamu ini, sedang tidak fokus, kepada masalah percintaan, yang kamu fokuskan itu, terhadap masalah, keuangan, pekerjaan, jadi, ibaratnya, romans, kalau ketemu dengan orang kayak gini, kamu juga tertarik kepada dia, dia itu enggak neko-neko, enggak tipu-tipu, dia juga suka kepada diri kamu, kayaknya, antara kamu dengan orang yang satu ini, berada di vibrasi, ataupun frekuensi yang sama ya, nyambung banget, saya lihat, kalau ngomong kayak apapun ya, terkesan nyambung banget, kayak gitu, jadi, sesibuk apapun, cobalah luangkan waktu, saran pesannya ya, luangkan waktu, untuk berikan perhatian, kepada orang yang satu ini juga, karena saya lihat, ini piecesnya tersebut, yang single, kamu itu udah larut, udah tenggelam, di dalam kesibukan duniawi kamu, karir dan finansial kamu tersebut, sesibuk apapun, kalau memang, kehadiran orang yang satu ini, juga penting, untuk diri kamu juga, ditekankan lah ya, jangan sia-siakan, kesempatan kayak gini juga, life is the one, hargailah dia ya, oke, kalau dia ada, komplain sesuatu, dari diri kamu, komplainnya itu jujur, protesnya itu jujur, karena kamu memang, mungkin aja, memiliki kekurangan, di dalam satu perihal itu, yang dia katakan, hargailah, kejujuran dia tersebut, jangan kamu ini, bawa baperan, langsung marah-marah, kek, apa-apa kek, sama-sama, saling memperbaiki diri lah, dia kalau punya kekurangan, apa-apa juga boleh, kamu tegur juga, dia itu juga, bakalan bisa berubah juga, untuk diri kamunya tersebut, dan sesibuk apapun juga, kalau bisa, lebih diluangkan waktu ya, untuk bersama dengan orang, yang satu ini kek, atau apa kek, dan saling menghargai, itu saling penting, itu sangat penting banget ya, hargailah ya, protes dia, protes dia itu adalah, demi kebaikan kamu, ya, kamu juga berhak, untuk memprotes diri dianya juga, ya, gak apa-apa juga, dia juga bersedia, untuk kamu perubahin juga, kayak gitu, sama-sama, gunakan keadaan, kayak gini ya, untuk sama-sama, saling memperbaiki diri, satu sama lain, sama-sama saling menutupin, kekurangan masing-masing, satu sama lain, kayak gitu aja, ya, bulan November ini, kamu bisa terhubung dengan, orang bersamu Rising and Venus, ada Taurus, ada Virgo, Virgo lagi, kemudian ada Leo, ada Virgo, wah Virgo ini kencang ya, saya lihat ya, oke, ini ada, Libra Aquarius Gemini, itu aja yang bisa saya sampaikan, untuk diri kamu, akhir kata, saya ingin tutup dulu, readingnya saya ini, dan pamit undur diri dulu, I see you again very soon, on the next video, salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.